Intro Selamat datang di program War-War War biasa Waduh biasa di luar nih kayaknya ya Yang barusan menyambut keramaian Di program War-War yang akhirnya comeback lagi nih kita Biasanya super special sekali Kalau sudah membahas program War-War ini Kita akan mengundang tamu yang super istimewa Lebih dalam lagi tentang bintang tamu kita Tapi kalau belum kenalan sama hostnya Namaku Soraya Hilmi Boleh dipanggil Milea Iya gak apa-apa dong Gak boleh ada yang protes Kan ini penonton terserah saya kan dia Oke Tapi yang pasti nanti di episode kali ini Kita akan mengenal mereka lebih dalam lagi Karena ini adalah episode khusus yang membahas Mengenai understanding the panas dalam Tepuk tangan lagi dong Apalagi mereka udah siap-siap sekarang Di panggung sebelah sana Mereka akan membuka acara War-War ini Dengan lagu yang pertama Buruan siap-siap duduk manis Karena kita akan menyaksikan penampilan pertama Dari The Panas Dalam Bank Futuring PD by Koboy Campus Lalu kapan saya akan diwisudan Hati kelas sudah lebih dulu Hati cemas merasa masih begini Temang baik Tepuk tangan lagi Yeah Yeah Mereka akan menunggu Kalon istri gelisah menanti Orang desa sudah banyak menanggap Aku jaya di negeri orang Tolonglah diriku Kau abai kampus yang banyak kasus Hatiku jemaah Kelisah sepanjang waktu-waktu Kelisah sepanjang waktu-waktu Bagaimana begini saja Luluskan apa adanya Bagaimana begitu saja Nanti kayak Bapak dibagi Tolonglah diriku Kau abai kampus yang banyak kasus Hatiku jemaah Gelisah sepanjang waktu-waktu Tolonglah diriku Komboi kampus yang banyak kasus Hatiku jemaah Gelisah sepanjang waktu-waktu Tolonglah diriku Terima kasih 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 Wah ayah Wah ayah membawa minuman warna-warni sendiri Ya Kayaknya kita tadi cuma dikasih air yang tidak ada warna Selamat datang Di warung warna-warni War biasa Teman-teman udah pada tau ya Kadiran The Panas Dalam Bank Kalau ngambil istilah zaman dulu Blantika musik Indonesia Wadah Ketahun umurnya ya Nah sekarang buat yang belum tau Kita cerita soal filosofi dan tercetus Awalnya ada The Panas Dalam ini Aku nyebutnya apa nih Apa negara sendiri atau apa Boleh coba diceritakan Ayah mungkin nih Ini tiap orang sejarahnya beda-beda Pajang ya salah satu aja Jadi nanti orang-orang milih aja mana yang benar sejarahnya gitu Gak bisa disamain dong kalau kayak gitu The Panas Dalam Awalnya lahir dari Banyak waktu Tapi tidak ada kerjaan Oke Ya banyak waktu Tahun berapa itu ya kira-kira Tahun 1995 Tahun 1998 ketika Nama negaranya Negara Kesatuan Republik The Panas Dalam NKR TPD NKR TPD dulu ya NKR TPD Mengubah namanya jadi Daerah Istimewa The Panas Dalam Nah Setelah itu Bubar kan Kita semua lulus kan Lulus Habis lulus Berarti gak ada yang terusin Tetapi Selama bikin negara itu kan kami bikin banyak lagu tuh Bikin banyak lagu Saya merasa sayang ini Kayaknya harus di Bikin band deh Sudahlah negara sudah selesai kan gitu Ya Dibikin band Saya diri kan tahun 2003 The Panas Dalam Band Oh band dulu ya? Band dulu namanya Band dulu Nama Kok kegiatannya banyak ya gitu Kedua Kenapa saya bikin The Panas Dalam Bank Karena Nama The Panas Dalam Kegiatannya banyak Ternyata bikin ini bikin itu Yang bukan cuma musik Oh kalau gitu harus dipisah dong Mana band mana Berkegiatan komunitas Maka The Panas Dalam Sebagai lembaga Dibawahnya ada band Namanya The Panas Dalam Bank Bank simpan pinjam Kamu simpan uangnya kami pinjam gitu loh Mantap Apalagi ya kan Udah Udah akhirnya dari ketika ngeluarin album kan Unly Ninja Can't Stop Me Now gitu Terus waktu itu kami berpikir logonya apa gitu Logonya Karena Saya tuh ingin Saya ingin gini Saya ingin bikin logo yang tidak perlu masang di setiap jalan gitu Karena biaya Akhirnya saya memutuskan logonya Ngambil logo Gigi palsu itu Gigi palsu Udah diterpampang dimana-mana gitu Jadi saya gak usah masang lagi gitu Diklaim gitu Iya Saya klaim Baik-baik Sempat mengaku tidak membutuhkan uang Tapi ternyata untuk proyek promosinya juga ekonomis ya Gimana caranya logo ini bisa terpasang secara langsung Tertanam di otak orang Ya saya ngambil logo gigi palsu itu Gak ada artian khusus tapi Gak ada artinya Saya emang gak perlu arti lah gitu Saya emang perlu artos Tepuk tangan lu dong untuk The Panas Dalam Bank Nah kita sudah ngobrol-ngobrol tentang asal mula Bahkan sampai pengertian logo yang ternyata gak ada faedahnya pertanyaan itu ya Artiannya juga gak ada bagus-bagus ya Tapi nanti kita mau dengar lebih dalam lagi mengenai musik-musik dari The Panas Dalam Bank Featuring PD Baik Seperti nanti lagu berikutnya di segmen berikutnya ya Jangan kemana-mana tetap di War 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 Biasa Sampai jumpa 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 Terima kasih.